Selanjutnya kita beralih ke Medan, sudah ada Wana Sari. Selamat pagi Wana, ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan dari Medan? Silahkan Wana. Selamat pagi Mala dan Pemirsa, informasi pertama kami awali dari Pematang Siantar, Pemirsa Sidang Putusan Kasus Pencabulan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricu. Saat pembacaan putusan, istri terdakwa mengamuk dan melempar kursi ke arah Majelis Hakim. Kegaduhan terjadi sesaat setelah Hakim Ketua Reni Pitua Ambarita membacakan putusan sidang terhadap terdakwa JRP yang difonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Mendengar hal tersebut, istri terdakwa yang duduk di barisan paling depan ruang persidangan sontak emosi dan berteriak histeris. Tak hanya itu, istri terdakwa juga meraih kursi terdakwa dan berusaha melemparkannya ke arah Majelis Hakim. Sontak suasana sekitar persidangan pun menjadi ricu. Sejumlah petugas pengadilan maupun pengacara dari terdakwa berupaya meredam situasi dan mengamankan istri terdakwa. Tidak berapa lama, petugas kepolisian Polres Pematang Siantar tiba di lokasi guna mengamankan sidang. Kita beralih ke Jambi Pemirsa memasuki hari keempat banjir yang disebabkan meluapnya sungai Batanghari dan merendam riratusan rumah warga di Kabupaten Sorolangun, Jambi semakin meluas. Saat ini banjir pun sangat berdampak secara signifikan di desa Karang, Mendapo, kecamatan Pau, Sorolangun, Jambi di mana ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan membuat warga terpaksa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Bukan hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam akses jalan lintas tengah Provinsi Jambi yang menghubungkan Kabupaten Sorolangun ke Kota Jambi. Saat ini warga berharap kepada instansi terkait agar secepatnya mengambil tindakan dan membantu warga yang terdampak banjir. Karena banjir yang semakin parah, warga juga terpaksa harus mengevakuasi sebagian harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Baik malah demikian dari Biro Medan, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik terima kasih Wana, tampaknya di belakang Anda terlihat sudah hujan, kita akan lihat bagaimana perakiran cuaca selanjutnya sepanjang hari ini. Terima kasih Wana Sari dari Biro Medan dan sebelumnya ada Goldi Kumilang dari Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.